Bang Farika tadi menyebut Nasdem dengan Anies ini perjudiannya sangat tinggi, itu gimana Bang? Karena Nasdem belum tentu mendapatkan popularitas, dia selama ini kampanye untuk melawan oposisi Tiba-tiba sekarang bersama oposisi, itu perjudian Bagaimana kalau efeknya, ya kan, semua masa dia yang tadi menganggap bahwa sudah benar mereka bersama pemerintah Begitu melihat Nasdem bersama oposisi, tiba-tiba kabur Bagaimana kalau itu terjadi? Sama Anies Baswedan juga demikian Dia akan mengumpulkan masa yang jenisnya berbeda dengan masa yang dikumpulkan oleh praten Nasdem Apakah dua jenis masa ini, masa Anies itu adalah masa yang marah kepada Pak Jokowi dan pemerintahan ini? Masanya Nasdem adalah masa yang senang kepada Pak Jokowi Apa bisa disatukan? Itu perjudian Belum tentu bisa nyatu Ya karena dua-duanya mengumpulkan kelompok masa, Anies mengumpulkan kelompok masa Islam yang marah, Ganjar mengumpulkan kelompok yang cemas kepada masa Islam Dan ini gak boleh dientertain terus-menerus, dilayani Harusnya ini dibikin lumer dengan dimulainya sebuah perdebatan lebih terbuka dengan kandidat yang lebih banyak Sehingga yang akan mengemuka bukan identitasnya, bukan alirannya Tetapi yang mengemuka bukan afiliasinya yang mengemuka Tapi achievementnya, kreatifitasnya, ide-idenya di dalam menyelesaikan masalah bangsa Berarti kalau kayak gitu artinya masih polarisasi politik masih Polarisasinya harus dibedah dengan cara memperbanyak kandidat Itu yang benar Bang Fahri, sedikit bang Bang Fahri, sedikit bang